Kalau dari awal mulanya mungkin saya memang kurang tahu ya mbak ya, karena waktu itu saya posisinya lagi di dalam rumah dan setelah saya dengar-dengar dari kabar dari warga, katanya sih ada beberapa salah satu tangki dari Pertamina itu kesan bersihir gitu mbak. Bisa diulangi, tangki dari Pertamina? Iya, yang saya dengar dari beberapa cerita warga, ada yang bilang kalau salah satu dari tangki Pertamina itu tersambar oleh petir, jadinya ada yang salah satu dari tangkinya itu meledak. Jadi dugaan kalau menurut warga sementara akibat tersambar petir, tapi kita akan nanti konfirmasi langsung begitu ya kepada pihak Pertamina apakah memang ini penyebabnya. Nah, ketika terjadi kebakaran saat itu Anda berada di mana, Mas Maulana? Posisi saya sih masih di area rumah yang mbak ya, cuma memang rumah saya itu cukup dekat dengan lokasi masih kurang dari 2 km. Dan dari rumah saya memang terdengar beberapa suara ledakan dan itu membuat semua kaca-kaca dan pintu bergesar gitu mbak. Terima kasih telah menonton!